Perhara di Gurung Gobi Jilid 31 Ak-argh, pekek atau bentakan dasyat ini seperti suara beruang luka. Bengkong Hwasyo tak mungkin berkelit lagi karena dari kiri kanan dan belakang enam orang itu menyerangnya. Senjata dan tangan kirinya masih ditahan Cik'an. Maka ketika enam orang itu menggerakkan senjata masing-masing dan kapak di tangan Jintou menancap di punggung, tusuk konde menusuk tengkuknya sementara tongkat dan rambut yang digerakkan Cho'a Ong dan Kwe'i Bo menghantam pundak dan pipinya maka bandul tengkorak yang disabetkan si Tok pecah mengenai kepalanya dengan suara ledakan keras. Namun hebat Hwasyo ini, meskipun enam orang itu menyerangnya di saat ia sedang berkutat dengan Cik'an akan tetapi kekebalan tubuhnya masih bekerja. Kapak dan tusuk konde itu tak dapat menancap penuh, begitu pula kuku jari Kwe'i Bo'i Bo meledak dan tongkat di tangan Cho'a Ong menghantam punggungnya, Hwasyo ini tergetar dan terdorong ke depan tiba-tiba ia menarik nafas dan seluruh kekuatan enam orang itu disedot dan disalurkannya menghantam Cik'an. Ai ih! Cik'an terkejut dan berseru keras. Kelicikannya disambut dengan kecerdikan luar biasa dan di saat dorong-mendorong itu tiba-tiba suhnya menyedot tenaga enam orang iblis ini, dibawa dan disalurkan dan bukan hanya pemuda itu saja yang terkejut melainkan Cho'a Ong dan kawan-kawan juga begitu. Senjata dan pukulan mereka melekat. Dan ketika tiba-tiba tubuh terangkat dan terbawa naik, Bengkong membentak menggempur Cik'an maka secepat kilat Cik'an menjatuhkan diri ke bawah dan dengan satu seruan keras ia melepaskan diri dan kakinya menjejak atau menendang bawah perut gurunya dan melontarkannya ke belakang. Beres! Bengkong dan enam siluman langit meluncur di atas tubuh Cik'an. Mereka tak dapat menahan diri lagi dan Hwasyo itu melotot. Cik'an ternyata tak kalah cerdik dan jahat. Pemuda itu cepat melempar tubuh dan membuang daya dorong, begitu cepat dan tiba-tiba hingga Hwasyo ini tak dapat berpikir banyak. Dan ketika ia dibuang ke belakang sementara Cho Aung dan kawan-kawan terbang mengikuti, mereka masih lekat di tubuh Hwasyo ini maka Bengkong tertindih dan si Tok si Raksasa yang tinggi besar itu menimpa kepalanya, disusul oleh yang lain hingga sekejap Hwasyo ini lenyap di bawah, persis gula dirubung semut, atau bangkai yang dikelilingi belatung, tak tampak. Dan ketika suara gedebukan itu diiring keluh dan teriakan kesakitan, Hwasyo ini tergencek oleh banyak tubuh maka tiba-tiba berkelebat sesosok bayangan disusul menyambarnya sinar hitam. Hehehe, selamat menikmati mimpi buruk, Suheng. Terimalah hadiahmu dan bawa ini ke akhirat. Penghung terkejut. Seorang kakek lain, berambut riap-riapan tiba-tiba muncul dan melempar ular tiga warna. Saat itu paman gurunya Bengkong Hwasyo tertindih Cho Aung dan kawan-kawan. Enam iblis itu masih kelengar dan setengah sadar. Bengkong sendiri juga begitu karena betapapun tusukan dan bacokan senjata tajam melukainya, membuatnya nanar dan darah pun mengucur keluar. Maka ketika tiba-tiba ia diserang seekor ular dan ular itu menyusup di bawah Cho Aung dan kawan-kawan, menggigit dan mengenai pahannya tiba-tiba Hwasyo itu berteriak dan berjengit seraya menghantam ke bawah. Aduh! Cho Aung kawan-kawan terlempar. Mereka tersedot sinkangnya dan pucat, ular itu dipukul Bengkong namun melejit, lari dan mengigit kakek ini untuk kemudian yang lain-lain, kaget dan marah dan sebisanya berusaha keluar dari tumpukan enam orang itu, mulutnya menyambar sana-sini hingga si tok maupun lain-lain terpagut. Kwe Ibo paling akhir. Dan ketika wanita itu mengeluh namun sempat menangkap ular itu meremas dan kepala ular pecah maka semuanya tiba-tiba hitam. Dan kebiruan terkena bisa paling jahat. Bengkong mendelik dan menuding-nuding. Kau, kau ah, keparat. Kau tewe Aliong. Kakek kriap-riapan itu terbahak. Ia terkekeh-kekeh sementara Bengkong roboh. Hwasyo ini pucat pasi dan wajah pun membiru hitam, cepat sekali mewarnai tubuhnya hingga sebentar kemudian menjadi gelap. Ular 3. Warna, yang tadi menewaskan Jin Mo kini menggigit dirinya pula. Tak ada obat penawar di dunia ini kecuali maut. Dan ketika hwasyo itu menuding-nuding namun roboh, menggeliat dan kejang-kejang sejenak untuk kemudian diam, nyawa melayang maka kakek kriap-riapan itu terbahak dan menendang mayat Bengkong ke tengah ribuan kepiting. Tubuh itu sudah mulai busuk. Haha, dosamu terbayar, Suheng. Sekarang kau menebus perbuatanmu dan impas sudah sakit hati ini. Namun bayangan biru berkelebat. Cikuan, yang kaget dan melihat siapa ini tiba-tiba mengenal. Itulah tewe ahwasyo yang menjadi susoknya tertua, orang yang sudah sekian tahun menghilang namun kini tiba-tiba muncul. Dia tertegun dan terbelalak sejenak untuk kemudian tiba-tiba sadar, bergerak dan menyambar kakek itu untuk menendangnya pula ke tengah-tengah kepiting berbisa itu. Mereka berebut dan menerima gurunya, mencapit dan sebentar kemudian mengganas menyerang tuannya sendiri. Tubuh yang membusuk itu membuat kepiting-kepiting ini buas, mereka terangsang dan bagai harimau mencium darah segar. Maka ketika menggigit dan mengoyak tubuh itu, Cikuan mendahului menyerang dari belakang maka kakek ini, tewe ahwasyo, terkejut dan membalik namun kalah cepat. Dia terlempar dan mencelat dan tentu jatuh di tengah hewan-hewan buas itu kalau saja penghau tidak membentak dan melompat keluar. Pemuda itu berjungkir balik dan menyambar kakek ini, melemparnya keluar dari kepungan kepiting berbisa itu. Dan ketika kakek ini terkejut dan berseru marah, mengeluarkan cambuknya maka Cikuan terbelalak melihat penghau. Kau-kau, pemuda ini memutar tubuh. Melihat penghau di situ tentu saja pemuda ini gentar. Dia baru bertanding hebat dengan burunya, metukiri pun masih mengeluarkan darah. Tapi ketika bayangan-bayangan lain berkelebat dan munculah Jihwasyo dan lain-lain, Cikuan terkejut maka pemuda itu tak dapat melarikan diri. Penghau berkelebat di depannya dan tiba-tiba pemuda ini menangis, menjatuhkan diri berlutut. Ampun, aku mengaku salah, penghau. Jangan bunuh dan aku menerima semua dosa-dosaku. Penghau tertegun. Dia telah melihat semua kejadian itu dan tuasnya Bengkong Hwasyo. Tapi marah teringat Butek Chin Keng dia menendang dan menyambar lawannya ini. Kau berdosa berat kepada Gobi. Kau membuang pula Butek Chin Keng. Dosamu tak dapat diampuni, Cikuan, terlalu berat. Aku ingin membunuhmu tapi biarlah para susok yang mengadili. Cikuan menangis. Aneh sekali pemuda ini mengguguk, menyedihkan. Tapi ketika ia mengangguk-angguk dan mendengar saja semua kata-kata penghau, Pemuda inilah yang paling ditakuti mendadak T.W. Ahwasyo menyambar dan meledakan cambuknya di punggung. Kalau tidak dibunuh mau tunggu apa lagi? Biar aku menghajarnya dulu, penghau. Hitung-hitung sebagai pembayar dosanya kepada guru. Cikuan berjengit. Ia berteriak ketika dicambuk lagi, berjengit dan berteriak. Dan, ketika tiba-tiba bayangan merah juga berkelebat dan menusukan pedang maka liceng, gadis itu menyerang ganas. Dia membunuh Kongkong. Tunggu apa lagi kalau tidak sekarang mampus? Penghau terkejut. Dia juga ingin membunuh Cikuan tapi hadirnya orang-orang tua di situ membuat dia menahan diri. Kalau saja paman-paman gurunya tidak datang mungkin ia sudah melampiaskan marah. Maka ketika liceng tiba-tiba berkelebat dan gadis itu menusukan pedangnya, penghau sudah berjanji untuk memberikan lawan maka pemuda ini menangkis dan berseru keras. Tidak, jangan bunuh, liceng. Biar para susyoku yang mengadili. Pedang terpental balik. Liceng gusar namun Ji Hwasyo dan Sam Hwasyo bergerak, berseru mencegah cambuk meledak-ledak karena Cikuan tiba-tiba roboh. Pemuda itu rupanya pingsan. Dan ketika dua orang ini menghadapi gadis baju merah itu dan terbelalak memandang TWA Hwasyo, Su Heng yang sudah berubah jauh ini maka keduanya gemetar memandang haru. Ji Hwasyo merangkapkan tangan. Omi Tohut, kau kiranya, TWA Heng? Kau tidak mencukur gundul rambutmu. Kau masih hidup. Hahaha, aku benci sekali kepada maut. Aku benci pembunuh guru kita. Bengkong Su Heng telah mampus, Su T, tapi aku masih belum puas. Aku ingin membunuh muridnya dan serahkan dia kepadaku. Tidak, nanti dulu. Kami tak dapat berbuat apa-apa kalau Penghou tak ada di sini, TWA Heng. Kau tanyalah dia dulu apakah boleh kau bunuh. Tapi dia menyerahkan kepada susyoknya, dan aku orang tertua di sini. Penghou tentu tak keberatan dan serahkan kepadaku. Namun Ji Hwasyo menggeleng kepala. Hwasyo itu berseru bahwa membunuh Cikuan adalah gampang, pemuda itu sudah di tangan. Tapi ketika dia berkata sebaiknya pemuda ini dibawa ke Gobi, dia dili maka Hwasyo itu menggigil memandang Penghou. Ada banyak hal yang ingin Pin Cheng ketahui. Su Heng tentu juga. Pin Cheng teringat kata-kata Cikuan bahwa Jileng Supek sudah tiada. Hektometer, tak enak bicara di sini. Penghou mengangguk dan melihat bayangan-bayangan lain, para ketua dan wakil ketua partai. Urusan dalam tak perlu didengar orang luar, susyok. Kita kembali ke Gobi saja dan di sana bicara sepuasnya. Tapi aku ingin membunuh anak ini. Tewa Hwasyo meledakan cambuk, metu, terbelalak. Dia dan gurunya sama jahat, sute. Di sini atau di sana sama saja. Benar bayangan-bayangan itu berseru, tiba. Kami tak dapat membiarkan Cikuan di bawah-bawah, Penghou. Anak itu telah mengadu domba. Serahkan kepada kami dan biar diadili di sini. Penghou terkejut. Para ketua itu dan tokoh-tokohnya sudah muncul dan berkelebatan mengurung. Mereka susul-menyusul dan cepat. Sekali sudah berjumlah banyak. Bongbeng Hwasyang, tokoh Butong juga tampak dengan pundak dibalut. Hwasyo ini berapi-api dan merah padam. Dan ketika dia menuding dan berseru bahwa Cikuan harus diserahkan, atau Penghou dianggap musuh maka ketua Butong yang sakit hati kepada Penghou ini melengking. Cikuan memberi butek cinkeng kosong, sudah berkali-kali mempermainkan kami. Berikan dan biarkan dia mati karena di sini atau di Gobi sama saja. Hektometer, Cikuan adalah anak murid Gobi, anak didik kami. Kalau kami hendak membawanya ke Gobi dan menghukumnya di sana tentu tak salah, bongbeng lo suhu. Atau nanti kami serahkan kalau sudah diadili di sana Ji Hwasyo, yang sependapat dengan Penghou untuk membawa ke Gobi menolak keinginan. Ini. Dia justru heran memandang ketua Butong yang tampak melotot itu. Hwasyo ini marah namun bola matanya berputar liar, seakan ada sesuatu yang disembunyikan dan menjadi rahasia. Dan ketika Hwasyo itu membentak dan menghardik lawan, menolak kata-kata Ji Hwasyo maka dia berseru. Cikuan bukan anak murid Gobi saja. Bocah itu juga anak didik tujuh siluman langit. Kau tak dapat memaksakan kehendakmu, Ji Hwasyo. Aku justru menghendakinya mati di sini atau kau dan kelompokmu akan ku curiga sengaja membawa anak itu untuk keuntunganmu pribadi. Keuntungan pribadi Hwasyo ini terkejut. Apa maksudmu, bongbeng lo suhu? Keuntungan apa yang kau maksud? Tak usah berpura-pura. Kita semua sama tahu kelicikan dan kecerdikan Cikuan. Kami curiga bahwa kitab yang dilempar bukan butek cinkeng yang asli. Kalian menghendaki anak itu karena ingin mendapatkan ini. Benar para ketua lain tiba-tiba berseru. Kami curiga bahwa Cikuan masih membawa butek cinkeng, jilau suhu, yang asli. Karena itu serahkan kepada kami dan biar kami bunuh agar ini tidak berkepanjangan. Ji Hwasyo berubah. Hwasyo ini mundur sementara Penghou yang mendengar itu tersentak. Penghou teringat pertandingan mati hidup antara Cikuan dengan gurunya gara-gara dugaan itu. Siapa tahu benar. Dan ketika seorang maju melemparkan sobekan kertas, itulah butek cinkeng yang hancur berkeping-keping. Maka orang itu bertanya kepada Penghou apakah dugaan itu keliru. Lihat, inilah sobekan butek cinkeng yang ku dapat. Di dunia ini sekarang hanya kau yang tahu, baka dan lihat gambarnya, Penghou. Harap kejujuranmu yang kami percaya tidak kau salah gunakan. Penghou berdesir. Ia menerima dan membaca itu namun karena hanya secuil saja maka repot, bagian yang lain tak ada. Namun ketika seseorang maju dan memberikan sepihannya, disusul yang lain dan lainnya lagi maka selembar butek cinkeng utuh telah berada di tangan Penghou, seakan diatur. Lihat, jangan berbohong, Penghou. Kau satu-satunya pewaris butek cinkeng asli. Kau murid langsung jileng huasyo yang sakti. Baka dan lihat itu dan katakan kepada kami apakah benar. Penghou berdetak. Ia terbelalak melihat gambar-gambar yang tak dimengerti dan semua orang tiba-tiba memandangnya tajam. Semua menuntut dan menunggu jawaban. Tapi ketika jih huasyo bergerak dan maju dengan suara lantang huasyo ini berseru. Penghou, tak mungkin rasanya hanya dengan selembar kertas kau dapat segera menentukan asli tidaknya butek cinkeng. Pincheng tak setuju dengan care ini karena terlalu picik. Pincheng tak menduga bahwa orang-orang ini mencurigai kita karena akan membawa kembali cikan ke gobi. Sebaiknya mereka ikut saja ke sana dan buktikan bahwa kita bukanlah orang yang tamak akan ilmu orang lain. Siapa tidak setuju berarti mencari-cari persoalan dan terserah mereka. Hebat kata-kata ini. Jih huasyo telah menyemprot orang-orang itu dengan kata-katanya terakhir bahwa mereka adalah orang-orang yang menghendaki barang milik orang lain. Bongbeng huasyang dan lain-lain seketika merah padam. Tapi ketika huasyo itu maju dan berseru tak kalah lantang maka ketua butong ini berteriak. Jih huasyo, butek cinkeng juga bukan milik gobi. Itu benda tak bertuan. Kau tak dapat mengakuinya sebagai milik gobi karena di ruang perpustakaanmu tak terdapat kitab itu. Betul yang lain serentak berseru. Kami bukan orang-orang yang menghendaki barang orang lain, jilasuhu. Kitab itu bukan milik gobi kau tak dapat bicara seperti itu. Tapi kitab itu berada di tangan gobi, mau tidak mau adalah milik ketua kami. Jih leng huasyo berasal dari mencurinya. Itu barang curian bongbeng membakar dengan kata-kata mengejutkan, menyentak. Dan ketika jih huasyo terbelalak dan merah padam, penghou juga terkejut. Maka pemuda ini maju dengan suara dingin, kemarahannya ditahan. Bongbeng lo suhu, kau adalah ketua butong yang seharusnya tahu tata care dan etika. Kau lancang sekali menghina guruku sebagai pencuri. Baik, adakah bukti untuk itu? Apakah kau dapat meyakinkan bahwa guruku benar-benar mencuri butek cinkeng? Cikoan buktinya, penghou, dan kedua adalah tidak adanya daftar butek cinkeng di perpustakaan gobi. Cikoan adalah penipu, orang yang suka mempermainkan orang lain. Kalian tahu sendiri itu dan tak dapat dijadikan bukti. Tapi di ruang perpustakaan gobi tak terdapat daftar kitab itu. Baik, tapi masih belum dapat dikatakan mencuri, lo suhu. Siapa tahu bahwa guruku mendapatkannya secara temuan, atau diberi seseorang? Tak mungkin. Tak ada kitab sehebat itu diberikan kepada orang lain, penghou, kecuali orang gila. Dan tentang temuan, ah, pinceng tak percaya. Penghou berkelebat. Ia marah dan gusar sekali oleh debatan ini karena jelas ketua butong itu tak mau kalah. Ia mencari-cari sengaja bersetori. Maka membentak dan menyambar baju lawan. Akhirnya penghou berseru, baik, tapi betapapun mencuri juga tak mungkin, bong beng hos yang. Tak ada saksi yang dapat dihadirkan di sini kecuali mulut-mulut busuk pemfitnah. Katakan sekarang apa mau mu atau aku menghancurkan mulutmu. Bicaralah secara jujur bahwakah sebenarnya iri dan ingin mengangkangi kitab itu. Ayo, katakan. Hwesyo ini terkejut. Ia tersentak di sambar penghou, mengaduh. Namun ketika ia pucat dan menggigil, tak dapat berkutik maka penghou mengangkat ketua butong itu berseru kepada yang lain-lain. Cui Nghyong, tak guna berdebat tentang ini kalau isinya hanya kecemburuan dan iri hati belaka. Kitab itu telah hancur, tak usah melukai perasaan Gobi karena betapapun Gobi juga merasa dikhianati dan dipermainkan. Orang-orang semacam Cikuan dan gurunya itu. Lihat betapa kami juga menderita. Lihat betapa Gobi jatuh bangun oleh urusan ini. Sekarang kitab telah tiada, asli atau tidak aku tak dapat mengatakannya. Kalau Cui ingin bersikeras tentang ini aku minta agar serpihan itu dikumpulkan secara lengkap, utuh satu buku, bukan hanya satu atau dua lembar saja. Nah, kalau Cui sanggup melaksanakan ini maka aku pun sanggup memeriksa apakah kitab itu asli atau tidak. Kata-kata Penghou menggema dan bergetar hebat. Kemarahan dan sikap tegas pemuda itu tampak. Penghou berapi-api. Dan ketika semua tiba-tiba saling pandang dan maklum akan kejadian itu, bahwa sesungguhnya yang mengatur dan memimpin ini memang Bong Bengho siang itu maka mereka mengangguk dan menghela nafas melunak lagi. Butong. Ciyang Bunjin, ketua Butong, itu memang iri dan ingin memiliki kitab. Nah, bagaimana pendapat Cui? Apakah hotot untuk mempermasalahkan kitab atau tidak Penghou meneruskan? Tak mungkin kami menyatukan semua serpihan. Akhirnya ketua Hoasan berkata. Sulit bagi kami memenuhi permintaanmu, Penghou. Karena banyak di antara kami yang menyimpan dan masih menyembunyikan itu. Kami tak sanggup. Kalau begitu biarkan kami lewat. Cikuan adalah tawanan kami. Tidak Bong Bengho tiba-tiba merontak. Urusan kitab boleh dihentikan, Penghou. Tapi bocah itu jangan. Berikan dan biar kami bunuh di sini. Hektometer, kau memuakan Penghou mengangkat lagi tubuh ketua Butong ini, bersinar. Apa alasanmu, Bong Bengho? Kenapa tak boleh? Apakah kau dan orang-orang ini yang merobohkan Cikuan? Tidak, tidak, tapi. Tak usah khawatir. Dengan atau tiadanya Cikuan Gobi tetap memiliki pewaris Butek Chin Keng, Bong Bengho Siang. Dan itu adalah aku. Sebutkan kenapa ia tak boleh dibawa seolah kau khawatir kami pihak Gobi hendak mendapatkan kitab itu. Hwasyo ini tertegun. Tiba-tiba ia mengeluh dan sadar bahwa sesungguhnya ia terlalu mencari-cari. Dibawa atau tidak tetap saja Gobi memiliki itu, pewaris Butek Chin Keng. Dan karena alasannya melemah dan tentu saja ia tak dapat berbicara lagi, satu demi satu para. Ketua dan wakil ketua partai surut maka Hwasyo itu merintih dan Penghou melemparnya gemas. Cui Nghyong, lihat apa yang dilakukan Bong Bengho Siang ini. Ia hanya melepas cemburu dan dengki. Aku lebih berhak atas Cikuan, karena akulah yang merobohkan dan menangkapnya. Dan karena aku murid Gobi dan ia bekas murid Gobi pula, aku hendak mengadilinya di Gobi. Harap Cui ikut kami kalau khawatir ada kecurangan tersembunyi. Silakan, Cui boleh ikut kalau mau. Orang-orang itu sering tak mundur. Tiba-tiba mereka memberi jalan ketika Penghou lewat, menyambar dan membawa Biang Keladi itu. Dan ketika semua tak ada yang ikut dan maklum bahwa anak muda itu memang lebih berhak, tanpa Penghou tak mungkin mereka merobohkan Cikuan maka bergeraklah Penghou keluar dari tempat itu, diikuti atau diiring para susoknya dan Tua Hwasyo tiba-tiba terkekeh. Hwasyo yang tidak gundu lagi ini berkelebat, mendahului Penghou. Lalu ketika ia turun gunung dan tertawa di sana maka ia lenyap namun tangis dan isak seseorang menghentikan Penghou. Licheng terseduh di sana. Maaf, Penghou teringat itu. Bagaimana kongkongmu, Licheng? Apakah sekalian saja ikut ke Gobi? Mari, ku bawa. Tidak, tidak, kongkong. Ah, kongkong tak perlu dibawa jauh-jauh. Ia tewas. Penghou mengerutkan kening. Ia lupa kepada kakek ini setelah ketua-ketua partai tadi berdatangan. Ia tenggelam oleh urusannya sendiri. Tapi ketika ia melangkah dan mendekati kakek itu, mutiara geledek ini. Telentang tak bergerak maka Penghou masih merasakan denyut nadi yang lemah, menoleh pada paman gurunya Jihwasyo. Barangkali Sushok bisa bawa anak ini dulu, biar aku menolong sebentar Lui Chulo Chiam Pua ini. Jihwasyo mengangguk. Ia menerima cikan yang sudah ditotok sementara Penghou meletakkan tangan di dada kakek itu, menyalurkan Sinkang. Dan ketika denyut itu semakin keras dan mati si kakek terbuka tiba-tiba Licheng menubruk dan menjerit. Kongkong. Kakek itu sadar. Ternyata Hok Te Sinkang yang dimiliki Penghou memang hebat sekali. Tak aneh, itulah tenaga Jihwasyo. Tapi ketika kakek itu mengeluh dan membuka mulutnya, bicara tapi tak ada sesuatu yang keluar maka Penghou mendorong Licheng melepaskan pelukannya. Kongkongmu ingin bicara, jangan dipeluk rapat. Dengarlah dan biar aku yang menolong. Licheng terseduh-seduh. Penghou menghibur gadis itu dan si kakek memanggilnya dengan isyarat mata. Penghou berlutut, terharu. Dan ketika ia mendekatkan telinga dan bertanya apa yang dimaui kakek itu ternyata si kakek gemetar berbisik. Dia, cucuku, jagalah baik-baik, Penghou. Aku, aku si tua tak mungkin berumur panjang lagi. Luka-lukaku parah, tak dapat disembuhkan. Tolong jaga cucuku dan bersediakah kau mendampinginya. Penghou terkejut, semburat. Maksud lociampu? Aku, aku ingin menjodohkan kalian, Penghou. Kalian berdua sama-sama kulihat ada benih-benih cinta. Aku, UGH, tak mati merah-merasanya kalau belum mendapat janjimu. Penghou merah padam. Kata-kata si kakek lemah namun menghunjam dalam. Untung bahwa Licheng tak mendengar itu karena terseduh-seduh. Namun ketika seseorang berlutut dan mendampingi Penghou, berkata bahwa biarlah dia yang merawat karena Penghou hendak kembali ke Godi. Maka kakek itu tertegun dan Penghou menoleh. Susiok tak usah merepotkan pengsiau hiap. Biarlah Teocu yang membawa ke Kunlun dan di sana Pengsiau hiap menengok, kalau urusannya selesai. Kau, kau siapa? Teocu Kimcu, Susiok, anak murid Kunlun. Teocu terlambat datang tapi telah mendengar ini semua. Maaf. Penghou terkejut. Dia mengangguk dan segera mengenal Tosu itu karena inilah Kimcu Chinjin. Tosu ini adalah murid tertua Kunlun dan sekarang sedang menjadi pemimpin tertinggi. Sejak kematian Kunlun Lojin memang Tosu inilah yang mengurus partai. Kedatangannya di haksi HWA tidak terlalu mengejutkan karena memang hampir semua tokoh-tokoh partai muncul, meskipun Kunlun bukan untuk berebut dan memiliki butek Chinkeng. Maka ketika kakek itu berseritapi tiba-tiba mengeluh lagi, Penghou menekan pusarnya maka kakek ini terbata. Ba, baik, tapi, tapi aku ingin mendengar dulu janji Penghou. Eh, anak luar biasa. Maukah kau menjaga dan mendampingi cucuku? Apakah kau mau menjadi pengganti diriku melindunginya seumur hidup? Aku, aku tak dapat menjawabnya sekarang, Penghou gugup. Bagaimana ini, Lociampul? Aku tak tahu isi hati cucumu. Li Cheng galak dan selalu tampak keras kepadaku. Ah, bodoh. Itu, anak itu, eh, dia selalu menyembunyikan perasaan hatinya dengan care dan sikapnya seperti itu, Penghou. Galak dan keras tapi hanya di luar. Di dalam, iya, iya lain. Sebaiknya Susyok beristirahat dulu, Kim Chu Chin Jin tiba-tiba memotong. Keadaanmu parah, Susyok. Urusan itu dapat dibicarakan nanti. Penghou juga masih repot. Tidak, kau anak kecil tahu apa kakek ini tiba-tiba marah, membentak. Jawab pertanyaanku, Penghou. Berjanjikah kau? Hektometer, Penghou melihat kakek itu batuk-batuk, muka semakin merah padam. Kalau cucumu menghendaki tentu saja aku tak keberatan, Lociampuwe. Tapi kalau cucumu menolak aku tak dapat memenuhi janji. Haha, cukup. Dan kapan kau ke Kunlun aku? UGH. Cepat, Penghou, dadaku sakit lagi. UGH, aku tak mau mati sebelum melihat kau datang. Hektometer, Lociampuwe terlalu mendesak. Baik, seminggu setelah ini aku datang ke Kunlun, Lociampuwe. Tapi aku tak berharap banyak kalau cucumu menolak. Aku. Penghou tertegun. Kakek itu roboh dan sudah pingsan lagi, bibirnya pucat dan terkatuk. Tentu saja tak mendengar kata-katanya. Tapi ketika Kim Cucinjin bergerak dan menotok pundak dan dada kakek itu, Penghou menarik napas dalam-dalam maka tokoh Kunlun ini bangkit dan menjura, tergesa-gesa. Siaw hiap, di Kunlun ada semacam siantan, pil dewa, yang mungkin dapat menolongnya. Pintu harus cepat kembali. Teruskan. Perjalananmu dan biarlah gadis ini bersama Pintu. Selamat tinggal. Penghou mengangguk. Dia sendiri harus membawa Cik'an ke Gobi dan tak mungkin ke Kunlun dulu. Justeru dia bersyukur bahwa Kim Cucinjin muncul di situ, pada saat yang tepat. Dan ketika dia berkata bahwa Li Cheng mengikuti saja Tosu itu, itulah Su Heng atau kakak seperguruannya sendiri. Maka gadis ini disambar dan dibawa pergi Kim Cucinjin. Li Cheng, tak perlu khawatir. Aku datang ke Kunlun setelah urusan ini selesai. Gadis itu menutupi mukanya. Ia tak mendengar lagi kata-kata Penghou karena sudah dibawa pergi, meloncat dan turun gunung dan ternyata anak-anak murid yang lain bergerak di belakang. Mereka itu adalah murid-murid Kunlun pula yang mengikuti Kim Cucinjin. Heksi Hwa mulai sepi ditinggal tokoh-tokohnya. Dan ketika Penghou menarik napas panjang tapi disenggol susioknya, sadar dan mengangguk maka pemuda itu pun berkelebat dan turun ke Gobi. Bekas pertempuran tampak di sana-sini dan Heksi Hwa atek keruan lagi wujudnya. Puncaknya roboh dan tebing atau jurang menganga di sana-sini. Bongkahan batu-batu besar juga terserak, semuanya mengerikan. Tapi ketika Penghou meninggalkan tempat itu di susul paman gurunya, juga murid-murid Gobi yang mendecak dan merasa kagum maka mereka ini tertinggal di belakang karena Penghou sudah terbang menghilang di gandeng kedua susioknya. Gobi telah menetapkan hukuman pasti. Hari keempat setelah melalui persidangan dan musyawarah panjang maka diperoleh keputusan tetap bahwa Cikun dihukum seumur hidup. Pemuda ini dinilai memiliki tiga dosa penting. Pertama adalah mencuri Butek Chin Keng. Kedua adalah menghina guru dan partai sementara yang ketiga adalah kejahatan-kejahatannya di luar. Semuanya berat dan diancam hukuman mati. Namun karena dugaan bahwa dia masih menyimpan Butek Chin Keng asli, Jihwasyo dan lain-lain jadi bimbang oleh seruan dan kata-kata bongbenghos yang sewaktu masih dihaksi HWA. Maka pemuda itu dirubah hukumannya menjadi seumur hidup, kecuali kalau menyerahkan Butek Chin Keng. Kami telah memutuskan dengan bulat bahwa kau harus menjalani hukuman seumur hidup. Kau melakukan tiga dosa berat. Aku ida nyatakan bahwa kau menerimanya, Ciko An. Atau hukuman kami robah kalau benar kau masih menyimpan Butek Chin Keng asli. Ciko An, pemuda ini tertawa mengejek. Metuk kirinya dibalut kain hitam karena pecah. Ia terbungkuk dan diikat di tengah ruangan sidang, menghadap tokoh dan murid-murid Gobi namun sedikit pun tidak ada rasa gentar di situ. Pemuda ini tenang-tenang saja, matanya yang tinggal satu itu serleng menyambar namun turun lagi kalau bertemu penghau. Dia masih luka dalam, letih. Pertempuran di Haksi Hwa sungguh menghabiskan tenaga dan pikirannya. Maka ketika empat hari itu dia dikorek dan ditanya tentang kebenaran Butek Chin Keng, apakah yang dilempar adalah yang palsu? Sementara yang asli masih disimpan maka pemuda ini menjawab pendek bahwa dia tak tahu. Jawabannya licik. Aku tak melihat lagi apakah itu Butek Chin Keng asli atau tidak. Aku telah mempelajari isinya, tak pernah membuka-buka lagi. Kalau si tok atau kwe ibo barangkali pernah melihatnya dan menukar dengan yang lain aku tak tahu. Tapi kupikir itu asli, terserah kalian. Tapi gurumu menuduhmu begitu, Cikoan, dan gurumu tahu betul kelakuan dan watakmu. Kau tak pernah jujur. Terserah, tapi kali ini aku jujur. Kalian percaya atau tidak aku menyerahkannya kepada kalian. Jawaban ini membuat kebimbangan semakin besar. Gara-gara inilah maka keputusan dirubah, hukuman mati menjadi hukuman. Seumur hidup. Dan ketika banyak anak murid kecewa dan Cikoan sudah bersikap acuh lagi, ia tenang-tenang dan diam-diam tertawa licik. Maka penghau, yang tertegun dan mengerutkan kening di sana tak dapat berbuat apa-apa. Murid-murid Gowli menghendaki tawanan dibunuh tapi adanya kebimbangan itu membuat mereka terpaksa gigit jari. Ji Hwa Siok, dan tokoh-tokoh lain ternyata masih mengharap Butek Chin Keng asli, bukan untuk dipelajari melainkan semata agar ilmu silat yang hebat itu tak jatuh ke tangan orang lain. Mereka tak tahu apakah Cikoan bohong atau tidak, namun kejadian ini cukup menimbulkan keragu-raguan juga. Dan ketika mereka membujuk namun tidak berhasil, percaya dan tidak akan adanya Butek Chin Keng yang masih disembunyikan pemuda ini maka Cikoan dipenjarakan di ruang bawah tanah dengan kedua kaki dan tangan diikat rantai besar. Ujung rantai itu menancap kokoh di tembok guha, Cikoan hanya dapat bergerak sedikit saja untuk makan atau minum. Kau tak akan kami ikat kalau mengaku baik-baik tentang Butek Chin Keng itu. Hukumanmu dapat dirubah lagi, sepuluh tahun saja, bukan seumur hidup. Nah, katakan untuk terakhir kalinya dan rantai ini akan kami lepaskan. Haha, kenapa memaksa? Biar dibunuh sekalipun aku tak dapat membawa kitab itu, Jesus Yok. Kitab itu telah kulempar dan kalian lihat sendiri menjadi keroyokan orang Kang Ong. Aku tak dapat bicara apa-apa lagi. Kalau begitu hukumanmu perlu ditambah T.W. Ahwasyo tiba-tiba berseru, berkelebat dan menusukan jari ke depan. Dan ketika semua terkejut tak menduga ini maka matukanan pemuda itu tau-tau ditusuk. Kerot. Cikoan meraung dan berteriak menggetarkan guha. Dia sudah diikat dan dirantai di tembok guha itu ketika tiba-tiba T.W. Ahwasyo kena menyerang. Ia tak dapat berkelit atau mengelak saking cepatnya tusukan itu, juga tak menduga. Tapi ketika tiba-tiba Hwasyo itu tertawa bergelak dan Cikoan menggerakkan kaki sekonyong-konyong rantai bawah putus dan menyambarlah kaki Cikoan menghantam bawah perut kakek itu. Des! Hebat tendangan ini! Seketika Hwasyo itu menjerit dan terpental, anggaut rahasianya wancur. Dan ketika Hwasyo itu berdebuk dan menggegerkan yang lain, Cikoan menggerakkan tangan dan kaki yang lain maka pemuda itu mematahkan rantai besi dan bebas, mengamuk. Keparat. Bedebah Jahanam. Ayo kalian serang aku dan bunuh. Ayo, ayo bunuh dan serang aku secara licik lagi. Semua mundur dan berteriak. Rantai baja yang tercabut begitu saja dari dinding tembok dan kini diputar dan menderu di atas kepala sungguh mengerikan sekali. Cikoan mengamuk dan menghajar apa saja, Guha berderak dan seakan runtuh. Dan ketika Penghou melompat keluar membawa semua paman gurunya, terkejut karena di dalam Guha tak mungkin dia menghadapi lawannya maka Cikoan menggeram-geram dan maju dengan muka penuh darah. Metu kanan yang tinggal satu-satunya itu kini dihancurkan pula, Cikoan buta. Tapi ketika pemuda itu tiba di mulut Guha dan Penghou membentak menyesalkan tindakan TWA susoknya tadi maka dia berseru agar Cikoan menyerah. Berhenti, dan masuk kembali ke dalam, Cikoan. Jangan menyerang siapapun. Haha, kau boleh maju. Keparat, maju dan bunuhlah aku, Penghou. Ayo, maju dan bunuhlah aku. Siut belar rantai itu menghantam tanah dikelit Penghou karena dari suaranya pemuda itu dapat memantau. Cikoan marah sekali oleh kejadian ini. Dia ditusuk secara curang. Dan ketika Penghou berlompatan karena dikejar dan harus menghindar sabutan rantai baja itu, Cikoan mengamuk dan matu gelap maka Penghou berseru agar yang lain mundur. Cikoan menghantam sana-sini dan tanah serta bebatuan berlubang. Bahwa pemuda itu dapat melepaskan diri dari ikatan rantai baja sudah mengejutkan, tanda bahwa sebenarnya tawanan ini masih berbahaya. Dan ketika rantai diputar mengelilingi delapan penjuru, Cikoan terhoyung dan memaki sana-sini maka Penghou berkelebat di belakang pemuda ini dan dengan satu kibasan kuat ia mencengkeram dan merampas rantai, menendang belakang lutut dan Cikoan roboh. Lalu ketika pemuda itu mengeluh dan terjerembap maka Penghou menotok tengkutnya hingga pemuda itu pingsan. Beluk! Selesailah kejadian menegangkan ini. Penghou mengusap keringat dingin dan tokoh-tokoh Gobi menggigil pucat. Kalau tak ada Penghou di situ entah bagaimana mereka menanggulangi peristiwa ini. Serangan TW Ahwasyo disesalkan juga, tak pantas lawan yang. Sudah tak berdanya seperti itu masih diserang juga. Mereka menarik napas dalam-dalam. Tapi ketika semua sadar dan mayat suheng mereka dipandangi sedih, bergerak dan maju mengurus ini maka Jihwasyo bertanya apakah Cikoan tak sebaiknya dibunuh saja. Berbahaya sekali, sudah diikat seperti itu pun masih juga dapat melepaskan diri. Rantai baja putus. Airh, apakah pemuda ini tak sebaiknya dihabisi saja, penguang? Pinceng ngeri. Tidak, keputusan sudah diambil. Ini kesalahan kita, Susyok. Tak seharusnya Cikoan diserang dan diperlakukan seperti itu. Kemarahannya membangkitkan tenaga, TW Ahsusyok salah. Kita harus menepati janji atau orang akan mencertawakan kita. Bukankah keputusan ini sudah disetujui secara bulat? Tapi Pinceng ngeri. Cikoan sudah buta, kalaupun dapat keluar tak mungkin pergi jauh. Dia akan diikat dengan rantai dobel dan lebih kuat. Hwasyo ini mengangguk-angguk. Sutainya, juga murid-murid Gou di angkatan tua merasa ngeri. Betapa dasyatnya Cikoan kalau mengamuk. Tapi ketika mereka melihat betapa penghau mengambil delapan rantai besar, membelenggu dan mengikat pemuda ini di dalam guha maka ada kelegaan bahwa dengan rantai seperti itu Cikoan tak mungkin melepaskan diri. Tiap-tiap rantai sebesar lengan orang dewasa. Kita harus merawat lukanya. Biar sementara ini aku di sini dulu. Kau menemaninya? Tak ada jalan lain, Susyok. Kalian tentu takut. Biarlah aku di sini dan sekarang harap kalian pergi. Hwasyo itu mengangguk maklum. Akhirnya Cikoan ditinggalkan pergi dan mayat TWA Hwasyo dibawa. Kejadian demikian cepat berlangsung dan sungguh tak diduga-duga sekali. Dan ketika penghau menemani Cikoan, merawat dan mengobati luka itu maka penghau menangis. Cikoan akhirnya sadar. Maafkan aku. TWA Susyok benar-benar lancang, Cikoan. Gegabah dan tidak pantas perbuatannya. Aku tak menyangka, terlambat. Kau sudah membunuhnya dan impas sudah persoalan ini. Kau-kau di sini? Kenapa menolongku? Aku merawatmu, Cikoan, mengobati lukamu. Diamlah dan jangan bergerak. Pergi Cikoan tiba-tiba membentak, mengibas. Tak usah berbuat baik, penghau. Kau yang membuat aku begini. Aku tak butuh pertolonganmu dan jangan sentuh. Tapi lukamu. Luka ini tak seberapa, luka di hatiku lebih sakit lagi. Kau berdebah keparat. Kau membuat aku hidup tidak mati pun bukan. Pergi, penghau. Pergi dan lihat lima atau sepuluh tahun lagi seseorang akan membalaskan sakit hatiku. Haha, di dunia ini akan muncul pewaris Butek Chin Keng lagi yang ku ciptakan. Penghau terkejut, mundur. Kau-kau, benar-benar masih menyimpan aslinya? Haha, tak usah pura-pura lagi, penghau. Sekarang tinggal kau dan aku, bebas aku bicara. Ketahuilah bahwa kitab itu ku berikan kepada seseorang dan kelak enam atau tujuh tahun lagi dia membalas sakit hatiku. Butek Chin Keng masih hidup? Bocah itu akan menolongku. Haha. Bocah? Chin Keng tiba-tiba berhenti tertawa. Rupanya ia kelepasan bicara namun tiba-tiba ia mendengus, pertanyaan penghau tak dijawab. Dan ketika ia merintih dan menangis, air matah bercampur darah maka pemuda itu memaki-maki penghau. Kau anjing gobi yang amat baik. Kau benar-benar setia sampai kentut jileng huasyo pun kau cium. Ah, pergi kau, penghau. Pergi. Atau bunuhlah aku sekarang. Kau anjing jileng huasyo si tua bangka keparat. Penghau berkelebat keluar. Ia menjadi marah oleh kata-kata ini namun terutama masalah kitab. Ternyata bengkong huasyo benar, ci kuan masih menyimpan aslinya. Dan ketika ia terduduk dan menjatuhkan diri di luar, telinga panas terbakar sementara muka merah padam. Maka hampir saja ia kembali ke dalam guha menghajar pemuda itu. Akan tetapi penghau tidak melakukan ini. Ia dapat menahan diri. Betapapun pemuda itu sudah cukup menderita, lahir batin. Dan ketika ia bersila dan menulikan telinganya, caci maki dan sumpah serapah ci kuan tak didengarnya lagi. Maka guha itu sunyi sementara goni sudah tahu akan wafatnya sesepuh mereka, berkabung dan melakukan doa sembahyangan dan penghau bersilat tak bergeming. Ia gagal. Mendapatkan kitab. Dan ketika ci kuan akhirnya diam dan tidak memaki-maki lagi, lelah dan rupanya kehabisan suara. Maka sosok bayangan putih lewat dan berkesiur di depan penghau. Waktu itu malam sudah tiba. Penghau tenggelam dalam samadinya namun mendengar kesiur ini. Maka ketika ia membuka matu dan terkejut oleh sosok bayangan putih, lewat dan berhembus seperti asap kontan pemuda ini tersentak dan meloncat bangun. Suhu. Bayangan itu menoleh. Wajah tertutup halimun melamai kepadanya dan tersenyum, penghau berdetak. Dan ketika ia tertegun karena itu bukan gurunya, gurunya mengenakan jubah kuning maka batuk-batuk terdengar di belakang disusul hlaan napas panjang. Penghau membalik secepat kilat saking kagetnya. Suhu. Kali ini Jileng Hwasho mengangguk. Dedengkot Gobi itu, yang bergerak dan melayang ringan di atas tanah ternyata tahu-tahu ada di situ. Ia tersenyum, melambai. Dan ketika penghau menjatuhkan diri berlutut dan terseduh, tiba-tiba keharuan dan rasa sedihnya tak dapat dibendung maka pemuda itu langsung mengguguk. Ampun, ampunkan Teocu, Suhu. Kitab tak dapat Teocu bawa kemari. Cikoan, dia. Pemuda itu, ah, jahat dan keji, Suhu. Butek Chin Keng diberikan orang lain. Teocu tak mampu memaksa. Batuk-batuk itu berhenti. Tawa lembut terdengar dan penghau tiba-tiba merasa disentuh benda dingin kedua pundaknya. Jileng, kakek itu ternyata sudah meletakkan tangannya di pundak pemuda ini, mengangkat bangun. Dan ketika penghau berdiri namun segera ingat bahwa Suhau-nya ini telah tewas, yang ada di depannya adalah jasad halus. Maka pemuda itu tersentak dan bulu tubuhnya tiba-tiba bangkit berdiri. Seram. Suhu pemuda ini menubruk. Bayangan itu tertangkap tapi lolos, penghau lebih sadar lagi. Dan ketika kakek itu menjauh dan menuding ke depan, menunjuk kakek berwajah halimun itu maka penghau seakan mendengar suara dari langit, sayup-sayup sampai. Semua sudah takdir, roda peristiwa harus jalan. Ikuti dan bersamalah kakek itu, penghau. Dia lah sian susi manusia agung. Pinceng tak dapat menemani melagi. Kakek berjubah kuning itu hilang. Asap memanjang dan akhirnya lenyap ketika roh sesepuh gobi ini naik ke atas. Penghau seperti mimpi tapi tiba-tiba teringat kakek berwajah halimun itu, menoleh dan ternyata kakek itu masih di sana, menunggu. Dan ketika ia bergerak namun kakek itu juga bergerak, melayang dan meluncur keluarga di maka tawa lembut terdengar halus. Mari-mari, anak muda. Janjimu belum habis. Kita ke Kunlun dan di sana kita bicara. Penghau terbelalak. Ia telah mengerahkan kepandainya namun si kakek tetap di depan. Ia mempercepat larinya namun kakek itu tak tersusul. Dan ketika ia merasa seram apakah ini siluman atau manusia beneran, jangan. Jangan itu adalah roh seperti gurunya tadi maka Penghau memanggil berseru gentar. Siansu, tunggu dulu. Apakah kau manusia atau bukan? Haha, tak perlu takut. Manusia atau bukan terserah dirimu, Penghau. Yang jelas aku akan membawamu ke Kunlun. Ingat janjimu kepada seseorang. Janji? Kau lupa. Dua orang menunggumu di sana, Penghau. Mutiara geledek Lo Sen dan cucunya. Ayolah, waktu hampir habis. Kau sibuk mengurus Gobi. Penghau berdesir. Ia berdetak mendengar kata-kata itu. Lo Sen? Dan karena bicara tentang kakek ini berarti juga bicara tentang Li. Ceng, gadis baju merah itu maka Penghau semiburat namun tiba-tiba lengan kanannya disentuh telapak yang hangat. Kakek berwajah halimun itu tahu-tahu berada di dekatnya dan sudah mencekal lengannya. Seperti iblis. Penghau terkejut. Namun belum ia mengeluarkan suara mendadak tubuhnya terangkat naik dan terbang melayang tak menginjak bumi. Terlalu lama. Kau bengong dan malah seperti bingung, anak muda. Tak mungkin ke Kunlun kalau larimu seperti siput. Ayo, pegang tanganku dan pagi ini juga kita harus sampai di Kunlun. Penghau merasa mendapat kesempatan. Dipegang dan disuruh memegang membuat ia menjadi tegang. Tak sabar lagi ia mencengkeram kakek itu, kuat, bertemu. Dengan sesuatu yang lunak hangat, harum. Dan ketika ia tertegun karena ini manusia sungguhan, lain dengan tubuh suhunya yang berbentuk roh maka penghau melirik dan bergidi karena sepasang kaki kakek ini tak menginjak bumi, melayang. Pemuda ini menjadi bingung apakah kakek di sebelahnya ini manusia atau bukan. Kalau bukan kenapa lengannya dapat dicengkeram, dia di bawah meluncur dan terbang cepat sekali ke barat. Kunlun memang di barat. Tapi ketika ia melirik kaki itu, bagaimana manusia tak menyentuh bumi maka penghau mengkirik dan diam-diam pucat. Untung tawa lembut kakek ini menyejukkan hatinya dan gurunya pun tadi menyuruh ia mengikuti dan bersama kakek ini. Kalau tidak mungkin ia bisa mati berdiri. Dan ketika malam itu penghau serasa mimpi, bergerak dan terus meluncur ke barat maka golbi pun tertinggal di belakang. Dan ketika ayam jantan berkokok pertama kalinya ia pun tahu-tahu telah tiba di kunlun, di pertapaan mendiang kunlun lojin. Sampai, sekarang tidurlah dan beristirahatlah. Besok temui kakek itu dan kembalilah ke sini menemui aku. Penghau menguap. Tiba-tiba saja ia merasa ngantuk luar biasa begitu ditepuk si kakek, roboh dan mendengar tawa halus untuk kemudian tak sadarkan diri. Penghau, yang sudah memiliki Ho Te Sien Kang ternyata seperti anak kecil saja berhadapan dengan kakek ini. Dia mendengar tawa itu lalu tak ingat apa-apa lagi, mendengkur. Dan ketika penghau benar-benar pulas dan seakan berada di dunia yang lain, asing dan aneh maka pewaris Butek Chin Kang ini lelap dan memasuki mimpinya yang baru. Hei, ini penghau. Bangun. Eh, penghau ada di sini, kongkong. Dia mendengkur. Penghau datang, ia tidur. Penghau seperti mimpi lagi. Pagi itu matahari menerobos celah-celah dedaunan dan ia terbangun. Suara dan teriakan nyaring inilah yang membuatnya membuka mata. Li Cheng tahu-tahu di situ, berdiri di dekatnya. Dan ketika ia terkejut meloncat bangun geragapan maka ia memandang kiri-kanan dan langsung bertanya. Mana kakek itu? Mana Sian Su? Kakek? Sian Su? Eh, kau bicara apa, penghau? Aku tak mengerti. Aku, ah, mimpikah ini? Aku sudah dikulun. Aku datang bersama kakek itu, Li Cheng. Sian Su. Aku dibawanya semalam. Gadis ini terbelalak. Kau rupanya tidak waras. Aku tidak mengerti akan semua yang kau bicarakan ini. Eh, bagaimana kau tiba-tiba ada di sini, penghau? Dan kenapa tidur di rumput basah? Lihat, tidakkah kau merasa dingin? Penghau terkejut. Untuk kedua kalinya ia kaget dan benar saja melihat pakaiannya basah. Ia tidur di rumput yang tebal namun sama sekali tak merasa kedinginan. Amun di rumput itu bahkan membuatnya merasa segar. Ia seakan tidur di kasur empuk. Dan terkejut bahwa ia benar-benar tidak bermimpi lagi, hari sudah siang dan Li Cheng memandangnya terbelalak. Maka penghau sadar bahwa ia telah memasuki suatu keadaan asing yang amat aneh namun mengesankan. Ia seakan memasuki alam roh yang membuat ia serasa melayang-layang indah. Hektometer, manakah kekmu? Aku tiba-tiba merasa bodoh. Maaf, waktu perjanjian ku hampir terlupakan. Li Cheng, sekarang aku sudah di sini dan bagaimana keadaan kongkongmu? Apakah ia selamat? Li Cheng tiba-tiba terseduh. Di luar guha itu mereka bertemu dan rasa girang melihat penghau membuat gadis ini lupa keadaan kakeknya. Sesungguhnya kakeknya megap-megap, batuk dan masih sukar bernafas akibat luka-lukanya itu. Bahwa sampai saat itu masih hidup adalah hal luar biasa. Maka ketika ia ingat dan berkelebat ke dalam, tak mungkin kakeknya muncul biarpun ia berteriak. Maka gadis ini mengguguk dan kesedihannya kembali timbul. Mari, mari masuk, penghau. Aku lupa bahwa kongkong sakit. Penghau bergerak menyusul. Ia juga sadar dan memasuki alam nyatanya lagi setelah semalam dibuai mimpi aneh. Ia masih seakan tak percaya akan kejadian itu, berjumpa dengan Sian Su. Tapi ketika ia mendengar tangis Li Cheng dan ini menyadarkannya dari alam mimpi, hatinya berdebar dan muka pun merah oleh kata-kata si Tua Lo Sem. Maka penghau melihat kakek itu tergolek di pembaringan bambu terbatuk-batuk, mukanya pucat. Kongkong, ini penghau. Kakek itu mengangkat kepalanya. Ternyata setelah dilihat maka keadaan kakek itu tak lebih baik dari lima atau enam hari lalu. Sekali dia mengangkat kepala maka tubuh itu pun. Roboh kembali, pembaringan bambu berderit. Dan ketika Li Cheng menjerit menahan kakeknya, tubuh itu disanggah maka gadis ini menangis lagi. Kakek itu batuk mengeluarkan darah. Kongkong, jangan batuk lagi. Berhentilah, jangan batuk lagi. UGH, mana Kim Chu? Aku sesat. Obat telah habis ku telan, Li Cheng. Sekarang kepalaku berputar dan pandanganku kabur. Oha, mana penguang? Pemuda itu mendekat, langsung memegang lengan si kakek. Aku di sini, lociampu. Kau tenanglah. UGH, haha, kau datang. Kau menepati janjimu. Haha, bagus, penghau. Aku, semalam khawatir mati, nyawaku serasa sudah ditarik perlahan-lahan. Kongkong Li Cheng menjerit. Jangan bicara seperti itu. Jangan bicara tentang kematian. Hehe, orang hidup pasti mati. Tak ada yang bakal abadi. Eh, mana suhengmu Kim Chu, Li Cheng? Belum kau panggil? Aku akan memanggil ketika tiba-tiba bertemu penghau di luar. Aku tak jadi ke bawah. Bodoh, panggil suhengmu, apalagi setelah penghauwi datang. Eh, cepat pergi, anak nakal. Pergi. Lalu kongkong? Penghau di sini, ia merawatku. Hektometer, atau aku saja yang ke bawah. Penghau menawarkan diri. Biar ku panggil Kim Chu To Tiang itu, Lo Chiam Pua, barangkali Li Cheng lebih cocok. Aku. Tidak, kau di sini saja. Tidak boleh. UGH, aku ingin bercakap-cakap dengan penghau, Li Cheng. Kau cepat pergi. Kakek itu batuk-batuk dan melontakan darah lagi. Penghau terkejut dan cepat menekan punggung kakek ini untuk meredakan batuk, dia mengusap dan menotok dada kakek itu pula. Lalu ketika kakek itu terengah dan penghau diam-diam kagum bahwa selama ini si kakek masih dapat bertahan, hal yang luar biasa. Sama kali Cheng berkelebat keluar dan menangis turun dengan tergesa-gesa. Penghau tak menyembunyikan kekagumannya. Lo Chiam Pua hebat, luar biasa sekali. Kalau orang lain tentu sudah tak tahan sampai sekarang ini. Hehehe, itu karena kau. Semangatku masih menyala-nyala. Aku tak mau mati sebelum kau datang, Penghau. Aku sudah meminta izin Dewa Maut untuk melonggarkannya waku sejenak. Aku ingin bicara tentang perjodohan itu. Penghau semirat merah. Justeru untuk inilah dia memang datang, menepati janjinya dan bicara dengan kakek itu. Maka ketika pembicaraan mulai disinggung-singgung namun si kakek terengah dan naik turun dadanya maka penghau mengerutkan alis mengurut lagi dada si tua. Namun kakek itu menepis tangannya. Tak usah, tak perlu lagi. Nyeri itu kamu, aku, aku melihat kunang-kunang banyak di depan mata. Itu hi, suhengku datang. Penghau terkejut. Si kakek tertawa dan mengembangkan lengan ke atas namun tiba-tiba menggeliat. Kunlun lejin, sesepuh yang telah meninggal itu tiba-tiba katanya datang. Kakek itu tertawa tapi terbatuk menahan sakit. Dan ketika penghau meremang dingin berdiri kuduknya, kakek itu menuding-nuding namun terkulai lagi maka kakek ini berbisik bahwa ia minta waktu sebentar. Nanti, tunggu dulu, aku hendak bicara dengan penghau, suheng. Jangan ajak aku terlalu cepat. Aku, aku hendak menyerahkan cucuku kepadanya. Kau tunggulah sebentar. Siapa tidak mengkirik mendengar orang sekarat bicara dengan orang mati. Setegar. Tegarnya penghau ia merinding juga. Semalam ia juga bertemu roh gurunya dan panas dingin, juga bu bengsian suh kakek dewa itu yang entah manusia atau bukan, yang katanya menunggunya di luar guha itu kalau urusannya selesai. Ia seakan dikelilingi makhluk-makhluk halus saja. Penghau merasa seram. Tapi ketika si kakek tak menuding-nuding lagi dan suaranya agak jelas, batuk itu hilang maka dia mencengkeram lengan penghau berbisik. Aku sudah bicara dengan liceng. Perjodohan itu diterima. Tapi, UGH, kau harus menyatakan cintamu dulu kepadanya, penghau. Cucuku itu tak mau menjadi istrimu kalau kau hanya terpaksa oleh permintaanku. Nah, kau mau mengerti? Kau dapat menyatakan cintamu kepada cucuku kalau nanti aku mati. Penghau tertegun. Tak ada yang tahu betapa wajah pemuda ini merah padam seperti kepiting direbus. Tangan dan kaki tiba-tiba menggigil, penghau mengeluarkan keringat dingin. Dan ketika semua itu terasakan oleh kakek ini, si kakek heran kenapa pemuda itu basah lengannya. Maka penghau ditanya apakah dia demam? Kau, tanganmu basah semua. Eh, apakah kau sakit, penghau? Apakah kau demam? Aku, eh, tidak. Lo ciampu. Hanya, eh, entahlah. Aku bingung. Bingung. Kau bingung oleh permintaanku? Kau terpaksa. Tidak, tidak. Bukan itu. Tapi, tapi, ah. Pernyataan cinta itu. Aku bingung bagaimana mengucapkannya. Aku belum pernah. Haha, ku kira apa? Eh, kau cinta kepada cucuku, bukan? Kau suka. Penghau diam, gugup. Dan karena ia tak menjawab kecuali dengan anggukan, ini tak dilihat kakek itu maka mutiara geledek ini tiba-tiba melepaskan cengkeramannya pada lengan penghau, suaranya terdengar serak dan berat ketika berseru. Penghau, tak usah ragu kalau kau tidak suka. Aku orang tua barangkali keliru. Tapi katakanlah sebelum cucuku datang dan cepat pergi kalau kau menolak. Tidak, aku, aku suka kepada liceng. Tapi entahlah bagaimana dia sendiri. Haha, lega hatiku. Dia pun suka kepadamu. Metu, tuh aku tak mungkin keliru melihat tanda-tanda cinta di hati kalian berdua ini. UGH, puas. Aku sekarang, penghau. Dan mana mereka itu? Kami di sini Kim Chu Chin Jin tiba-tiba berkelebat, tau-tau sudah di dalam guha. Kami sudah mendengar kata-kata pengsiau hiap, susiok. Dan pintu saksinya. Haha, kau datang? Bagus, UGH, bagus, Kim Chu. Aku senang. Mana cucuku liceng? Penghau berdesir. Tegang oleh perasaannya sendiri membuat ia tak tahu kedatangan Kim Chu Chin Jin ini. Bayangan merah berkelebat tapi keluar lagi, liceng di sana. Dan ketika penghau mendengar suara isak dan merah padam, pembicaraannya sudah ditangkap maka ia diraih lagi lengannya, dicengkram. Penghau, aku mendatangkan Kim Chu memang untuk saksi. Aku rupanya sudah tak kuat lagi, mataku semakin berkunang-kunang. Katakanlah sekali lagi bahwa kau mau melindungi dan menjaga cucuku sebagaimana kau menjaga dirimu sendiri. Aku berjanji, penghau bersuara lirih, gelmetar, jawabannya penuh gugup. Dan kau mau menjadi suaminya, bukan? Tidak sekedar menjaganya seperti anak kecil? Aku berjanji, lociampua, asal, asal liceng sendiri mau. Ya mau, sudah ku tanya. Kalau begitu mana anak itu biar ku dengar lagi. Tidak jerit di luar tiba-tiba melengking mengejutkan. Kau tak boleh memaksaku seperti itu, Kong Kong. Tak mau aku ada orang lain mendengar ini. Kau laki-laki, bukan wanita. Benar, Kim Chu Chin Jin tiba-tiba menarik napas berat. Urusan anak-anak muda biarlah tak perlu kita campuri terlalu dalam, susiok. Sumoy tentu tersinggung, malu. Biarkan pengsiau hiap yang menyelesaikan ini dan aku cukup menjadi saksinya. Tapi, tapi aku ingin menggenggam tangan anak itu. Aku ingin memberinya nasihat-nasihat. Kalau begitu biar ku panggil, Sumoy tentu mau. Dan ketika Tosu itu berkelebat dan memanggil liceng, terdengar debat dan bujukan-bujukan lembut. Akhirnya gadis itu masuk dan Penghou menunduk, tak berani memandang. Liceng sendiri juga menggigil dan gadis yang gemetaran ini jelas menahan malu. Ia tak mau urusan cintanya diketahui orang luar. Kalau saja Su Heng nyata memujuk bahwa kakeknya sudah akan menghembuskan napas, kakeknya akan memberinya nasihat-nasihat. Maka barulah gadis ini masuk dan Kim Chu yang bijak dan mengerti perasaan orang-orang muda itu lalu pura-pura keluar sebentar untuk mengambil minuman. Kebetulan air dingin di situ habis, gelas kosong. Hektomekar, kalian berdua, kakek itu berseri-seri, terengah. Ajalku hampir tiba, anak-anak. Tak perlu malu di depan orang yang mau mati. Aku ingin membuktikan kepada cucuku bahwa kau, Penghou, bersedia menjaga dan melindunginya seperti melindungi diri sendiri. Nah, katakan, Penghou, kau tak ingkar janji. Kau laki-laki, katakanlah dulu. Aku berjanji, aku sudah berjanji. Dan kau, kakek itu memandang cucunya. Sudah ku katakan kepada Penghou apa yang menjadi keinginanmu, Li Cheng. Nanti kalian berdua menyelesaikannya sendiri. Sekarang berjanjilah bahwa kau akan menurut dan patuh kepada Penghou, setidak-tidaknya seperti kepada kakekmu ini. Li Cheng terseduh, tak menjawab. Eh, kau tak bermaksud menolak, bukan? Kau tak ingkar janji pula? Dengarlah, kalian akan dapat menjadi pasangan yang paling berbahagia, Li Cheng, apabila istri menurut kepada suaminya dan suami berbuat baik kepada istrinya. Aku sudah sekarat, sebentar lagi di bawah dia meloong. Berjanjilah bahwa kau memenuhi pesanku. Gadis itu mengguguk. Ia menubruk dan menangis sejadi-jadinya memeluk kakeknya ini. Li Cheng tak mau menjawab namun ciuman di pipi yang berulang-ulang itu menjadi tanda. Si kakek terharu, terkekeh tapi tiba-tiba tersedak dan ia balas mencengkeram rambut cucunya ini, mengusap dan air mata pun mengucur deras sementara jari-jari tangan yang lain meremas dan menggenggam jari-jari tangan gadis itu. Dan ketika Lui Chu Lo Sem tengah naik turun namun kebahagiaan jelas terpancar di wajah, wajah yang pucat itu bersemu agak kemerahan. Tiba-tiba kakek itu menyambar tangan Peng Hou dan meletakannya di atas tangan Li Cheng. Peng Hou, bumi dan langit menjadi saksi, juga Kim Chu. Penuhilah janjimu dan biar aku menyaksikan kebahagiaan kalian dari akhirat. Peng Hou terkejut. Bersamaan itu si kakek menggelinjang, suara ngorok terdengar di kerongkongannya dan menjeritlah Li Cheng melihat si kakek mengejang tiga kali, roboh dan kaku untuk akhirnya menghembuskan napas selama-lamanya. Dan ketika Kim Chu Chin Jin berkelebat melihat gadis itu menggerung-gerung, mutiara geledek telah meninggalkan dua anak muda itu maka Tosu ini merangkapkan tangan di depan dada dan memuji. Sian Chai, selamat jalan, Su Siok. Tekat dan semangatmu luar biasa sekali. Tercapai keinginanmu untuk wafat setelah datangnya Peng Hou? Li Cheng tak dapat menahan diri. Meskipun tahu bahwa kakeknya tak mungkin bertahan, luka-luka itu parah namun tetap saja gadis ini tak kuat. Ia menjerit dan roboh, pingsan. Tapi, ketika Peng Hou mengangkatnya dan menjauhkannya di sudut Guha maka Kim Chu Chin Jin segera membawa jenazah kakek itu turun ke bawah. Peng Hou mengikuti dan membawa Li Cheng. Keharuan dan cinta kasihnya bangkit, dielus dan dipandanginya wajah gadis yang pucat pasi itu. Dan ketika ia menunduk dan mencium kening ini, begitu tiba-tiba, tanpa sadar mendadak Li Cheng membuka matu dan siuman. Ciuman lembut itu seakan menyentakannya dari alam bawah sadar. Peng Hou Li Cheng. Keduanya tiba-tiba saling tubruk dan rangkul. Entah kenapa tiba-tiba Peng Hou juga bangkit keberaniannya, mungkin karena ia sudah akil balik, dewasa. Dan ketika Peng Hou dipeluk dan menerima tangis itu, sedusnya dan itu maka aneh sekali tahu-tahu Peng Hou pandai mengelus dan mengusap-usap bunggung gadis ini. Kepandaian itu seakan didapatnya begitu saja. Li Cheng terseduh-seduh dan mengguguh karena kematian kongkongnya tadi masih amat memukul. Ia menumpahkan kesedihannya di sini. Tapi ketika Peng Hou tiba-tiba menunduk dan mencium keningnya lagi, terkejut, maka gadis itu meronta dan melepaskan diri. Pipi itu mangar-mangar. Kau-kau berani mencium aku? Peng Hou menjublak, merah padam. Kau, kurang ajar. Kau lancang sekali, Peng Hou. Belum apa-apa sudah berani mencium. Cih, tak tahu malu, Plak dan Peng Hou yang terhuyung menerima sebuah tamparan. Akhirnya bengong melihat gadis itu memutar tubuh lari turun gunung. Li Cheng. Gadis itu tak menjawab. Li Cheng juga tak menoleh dan Peng Hou tiba-tiba panik. Ia tiba-tiba serasa melakukan sebuah dosa besar. Maka ketika Peng Hou berkelebat dan lari turun, menyusul dan rejungkir balik melewati gadis ini maka Peng Hou memanggil lagi dengan bibir pucat. Keadaan tiba-tiba menjadi begitu serba salah.